Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa arus balik lebaran 2024 sudah dimulai sejak kemarin. Lalu bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik? Sudah bergabung dengan kami, rekan jurnalis iNews di lapangan ada Faisal Rinaldi. Selamat malam Faisal Rinaldi, bagaimana pantauan Anda arus balik malam hari ini di Pelabuhan Bakau? Ya, olia dan juga pemirsa untuk pantauan arus lalu lintas di arus balik lebaran 2024 di jalur selatan atau tempatnya di kawasan lingkar gentong Tasik Malaya, Jawa Barat. Saat ini, pada malam ini masih terpantau masjid total. Dari pantauan kami di sini untuk dari arah Tasik Malaya ataupun Jawa Tengah menuju ke arah Bandung dan juga Jakarta saat ini masih bisa dikatakan stak atau belum bergerak sama sekali. Dan olia dan juga pemirsa memang tadi kami memantau beberapa kali situasi arus lalu lintas di sini sempat terjadi padat merayap. Namun hingga saat ini, kendaraan di belakang saya saat ini memang belum bergerak hingga saat ini. Dan olia dan juga pemirsa memang penyebab dari kemacetan ini dikarenakan tingginya volume kendaraan yang melintas di sepanjang jalur selatan. Atau tempatnya di kawasan lingkar gentong Tasik Malaya, Jawa Barat. Nah, untuk kendaraan di sini memang didominasi dengan kendaraan pemudik yang hendak kembali ke kota rantauan yang masing-masing dari kampung halamannya. Nah, selain pemudik di sini juga kami memantau pemirsa memang untuk kendaraan di sini juga ditambah dengan wisatawan yang memang telah pergi berlibur dari kota Tasik Malaya dan juga kembali ke kota rantauan yang masing-masing. Sementara itu pula untuk kemacetan atau penyebab dari kemacetan di sini dikarenakan untuk jalur sepanjang lingkar gentong ini bisa dikatakan pemirsa sangat curang. Begitu kita pemirsa akan mencoba bertanya ke salah satu pemudik yang hendak kembali ke kotanya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam mbak. Mbak, kita dari ini boleh tanya sebentar ya. Mbak, namanya siapa tujuan dari mana kemana mbak? Angke dari Pangandaran mau ke Bandung. Mbak, ini kalau boleh tahu dari Pangandaran sudah dari jam berapa nih mbak? Dari sekitar jam 2. Jam 2 siang? Jam 2. Mbak, ini dari jam 2 siang sampai dengan pukul 11 malam. Nah, kalau boleh tahu tadi dari Pangandaran itu setelah mudik kah atau wisata mbak? Wisata, liburan aja. Biasanya dari Pangandaran ke Bandung itu kalau normalnya estimasi berapa jam sih mbak? 6 jam aja dari Bandung ke Pangandaran. Nah, sampai dengan jam jam kan sekarang masih stuck ya mbak atau masih macet. Mbak sendiri sekarang gimana nih mbak? Kondisinya boleh diceritakan ke pemirsa dulu mbak? Nikmatin aja. Emang mudik ya. Jadinya jatuhnya emang lebaran. Ya setahun sekali aja sih memang buat liburan. Oke mbak. Kan memang untuk pada malam ini adalah puncak arus balik ya mbak. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih mbak, kan kurang lebih tadi sudah berjam-jam di sini ya mbak ya. Nah, tipsnya nih mbak untuk pemirsa yang memang saat ini juga masih mengalami nasib yang sama dengan mbak. Gimana mbak? Ya udah, nikmatin aja. Gak ada kata lain. Itu aja sih. Oke, ya baik mbak. Terima kasih. Sabar-sabar ya mbak. Hati-hati di jalan. Dan ya pemirsa memang tadi kami sempat bertanya ke salah satu pengendara atau pemudik yang hendak kembali ke kota Bandung dari pengendara memang mengatakan sudah berjam-jam di kondisi macet seperti ini. Dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk pada malam ini merupakan puncak arus balik lebaran 2024. Dan diprediksi memang pada malam ini merupakan puncak arus balik lebaran 2024. Nah, kita akan mencoba berwicara lagi dengan salah satu pengendara yang ada di sini. Halo, selamat malam mas. Kalau boleh tahu namanya siapa dan mau kemana nih mas? Ardi, mau ke Jakarta. Dari? Dari Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan Timur. Mas, ini dari Kalimantan boleh tahu tadi dari jam berapa jalan? Ini berangkatnya udah dari kemarin sih mas. Saya baru start dari Kediri kemarin. Tadi kena macet. Setersorean ya, sorean. Gitu. Dari bawah. Biasanya kalau dari Kediri tadi ya, dari Kediri ke Jakarta tuh biasanya estimasi berapa lama mas? Ya mungkin 12 atau 8 jam gitu. Ini udah masuk tapi udah lebih dari kemarin gitu ya. Mas, sekarang udah berapa jam? Berapa jam ya? Ya lebih dari 5 ya. 8 lebih udah. Ya gitu. Mas, saat ini masih stuck ya mas? Dan saat ini juga masih belum bergerak. Mas, mungkin boleh diceritakan nih mas pengalamannya mas. Mas, ikut macet-macetan di arus balik lebaran 2024 ini mas. Iya, jadi sangat ada rasa sedih, senangnya tak dapat ya. Karena di Kalimantan nggak begini ya. Jadi mungkin saat macam-macet begini dapat pengalaman baru sih. Ya gitu. Mungkin itu aja sih. Juga menikmati perjalanan bersama para pebudik lainnya mas ya? Ya, bener. Bener sekali. Oke, baik mas. Terima kasih mas. Hati-hati di jalan. Ya pemirsa memang banyak masyarakat yang memang saat ini masih stuck di jalan yang sudah berjam-jam melewati arus balik lebaran 2024. Meskipun bukan pemudik. Ya memang di masa mudik arus lebaran mudik, maksud kami masa mudik lebaran ini memang sangatlah macet memang jika pada puncak arus balik ini. Nah pemirsa juga dapat kami sampaikan pula memang untuk di sepanjang jalur selatan atau tempatnya di kawasan lingkar gentong tasik Malaya Jawa Barat ini memang untuk kondisi jalannya juga tadi kami sempat menyampaikan bahwa ada tanjakan kemudian turunan dan juga tikungan yang tajam. Yang ini juga membuat kemacetan ini terjadi di sepanjang jalur lingkar gentong tasik Malaya Jawa Barat ini. Dan juga tadi kami sempat memantau di belakang juga ada beberapa mobil ataupun kendaraan dari para pemudik yang mogok begitu yang tidak kuat menanjak. Dikertakan memang untuk tanjakan di kawasan lingkar gentong ini begitu curam. Nah untuk para pemirsa ataupun pemudik yang hendak atau saat ini masih melewati atau akan melewati jalur lingkar gentong tasik Malaya Jawa Barat memang perlu diperhatikan sekali kendaraan Anda. Apakah kuat untuk penanjak atau tidak. Dikertakan memang jika kendaraan tersebut mogok ini bisa menyebabkan kemacetan makin parah begitu pemirsa. Dan untuk di kawasan lingkar gentong tasik Malaya ini juga merupakan salah satu titik macet di sepanjang jalur selatan. Nah memang ada beberapa titik macet di sepanjang jalur selatan ini pemirsa. Salah satunya di kawasan kami saat ini di kawasan lingkar gentong tasik Malaya Jawa Barat. Kemudian ada di kawasan Malangbong yang merupakan di sana juga terdapat pasar tumpah atau simpang tiga. Yang ini juga merupakan titik kemacetan di sepanjang jalur selatan. Kemudian juga ada titik lewo di sana atau di kawasan Garut Jawa Barat. Kemudian ada limbangan, kemudian juga ada nagrek dan itu merupakan titik-titik kemacetan yang kerap kali terjadi di masa puncak arus balik ini. Aulia demikian kembali ke Anda. Baik Faisal dari pantauan Anda mengenai kepadatan yang ada di lingkar gentong malam hari ini. Apakah bagaimana kondisi pengamanan mungkin adakah petugas kepolisian yang berjaga di titik-titik tertentu? Terutama mungkin di titik-titik curam atau titik-titik berbahaya di mana tadi Anda katakan beberapa mobil pemudik itu mengalami mogok. Ya baik Oliya memang di sepanjang titik di jalur selatan atau tempatnya di kawasan lingkar gentong. Saat ini kami memantau ada beberapa pihak atau petugas kepolisian dari Polrestasik Malaya Kota yang memang terus berjaga hingga malam ini untuk mengamankan jalur arus balik atau puncak arus balik 2024 ini. Dan saat ini juga kami sedang berada di pos terpadu yang berada di letter U kawasan lingkar gentong Tasik Malaya Jawa Barat. Hingga saat ini juga pihak kepolisian masih terus mengawal arus lalu lintas sepanjang arus puncak arus balik ini. Dan juga tadi kami sempat menanyakan ke Kapolres dari Tasik Malaya Kota yang mengatakan bahwa hari ini total sudah 7 kali diberlakukannya sistem satu arah atau one way sepenggal. Dimana tadi untuk one way sempat diberlakukan pada pukul 9 malam tadi hingga pukul 10 malam. Namun hingga saat ini juga kami memantau belum diberlakukannya sistem one way lagi. Karena kami memantau dari arah Bandung menuju ke Tasik Malaya saat ini masih ada kendaraan yang melintas begitu di arah sebelah. Dimana untuk one way tersebut nantinya akan diberlakukan kembali jika memang nantinya buntut arus lalu lintas dari arah Bandung menuju ke Tasik Malaya. Hal ini sudah selesai nantinya akan diberlakukannya sistem one way lagi. Namun sehingga saat ini juga pihak kepolisian dari Polres Tasik Malaya Kota masih mengatur jalannya arus lalu lintas di sepanjang jalur lingkar gentong ini. Aulia. Baik Faisal Rinaldi terakhir dari saya. Mungkin apakah Anda mengetahui informasi kira-kira kapan kemacetan ini akan berakhir. Dan juga mungkin ada tips bagi pemudik yang melintas di lingkar gentong. Dimanakah mereka mungkin bisa beristirahat jika kita lihat kemacetannya terjadi dari siang hingga malam hari ini masih terus terjadi. Ya baik Oli ada juga pemirsa memang untuk para pemirsa yang saat ini sedang melakukan perjalanan kembali ke kota rantawannya dari kampung halamannya. Yang khususnya yang melewati jalur kawasan lingkar gentong memang saat ini Anda memang harus dibaw memperhatikan stamina betul-betul dikarenakan saat ini untuk kondisi jalur di sepanjang lingkar gentong saat ini masih macet total. Dan sekiranya memang jika sudah kelelahan maka diimbau untuk tetap atau untuk beristirahat terlebih dahulu di bahu-bahu jalan atau di warung sepanjang jalur lingkar gentong ini. Dimana memang di sepanjang jalur kawasan Ciawi menuju ke lingkar gentong ini terdapat warung-warung yang diberbagai di daerah begitu. Kemudian untuk bisa digunakan untuk beristirahat sejenak kurang lebih memang bisa beristirahat selama 30 menit terdahulu. Seperti misalnya minum kopi terlebih dahulu untuk agar tidak ngantuk kemudian juga bisa beristirahat sejenak. Dikarenakan memang untuk jalur lingkar gentong ini untuk kondisi jalanannya bisa dikatakan cukup perawan begitu dimana ada tanjakan kemudian juga turunan hingga tikungan yang tajam. Dan memang diimbau sekali memang untuk Anda yang memang merasa sudah kelelahan untuk bisa istirahat sejenak terlebih dahulu dan juga jangan memaksakan diri. Aldia Baik terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung arus balik 2024 dari Lingkar Gentong.